Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat ya. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelumnya kita siapkan hati, kita bersatu dulu yuk. Terima kasih. Terima kasih. Mari, mari bergembiralah. Mari, mari bergembiralah. Adik-adik kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami untuk kami beribadah kembali, untuk kami mendengarkan firmanmu. Tuhan Yesus berkati kami di rumah kami masing-masing, untuk kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firmanmu dan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama anakmu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak puji nama Allah, tahulah kasihnya. Anak-anak puji nama Allah, tahulah kasihnya. Anak-anak puji nama Allah, tahulah kasihnya. Masmur 6 ayat 1-5 Doa dalam pergumulan Untuk pemimpin bijuan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Masmur Daun Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amaramu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Semukanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetan. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan meruputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiapmu. Besar lokasih Bapakku Selalu melingkupiku Dimana-mana diriku Di asubah Betapa kasihnya besar Tak usah hatiku gantar Kepukur Berbahagia benar Di asubah Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dalam kehidupan kami Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu Biar Tuhan yang pimpin kami dengan roh kudus-Mu Tuhan Supaya kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani Pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang keempat Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Demikianlah pembacaan Alkitab Selamat pagi ya adik-adik Apa kabar pagi ini? Apakah adik-adik merasa bahagia pagi ini? Kakak bahagia sekali pagi ini Karena kakak bisa melihat sinar matahari Menghirup udara segar Melihat indahnya bunga-bunga dan rumput di halaman Kakak merasa bahagia Karena dengan melihat semua itu Kakak tahu bahwa Tuhan itu ada Dan Tuhan itu sangat berkuasa Kenapa begitu adik-adik? Karena semua itu Matahari Udara Dan tumbuh-tumbuhan Semuanya adalah ciptaan Tuhan Tidak ada satu manusia pun yang dapat menciptakan semua itu adik-adik Dari mulanya Allah ingin memperkenalkan diri kepada manusia Dan manusia ingin mengenal Allah Allah berbicara kepada manusia lewat ciptaannya Sejak manusia jatuh dalam dosa Allah juga berbicara kepada manusia lewat para nabi dahulu Meminta manusia untuk bertobat dari dosa-dosanya Supaya mereka selamat Tapi sayang adik-adik Manusia tidak bisa mengenal Allah lewat semua itu Manusia juga tidak mau mendengarkan perkataan para nabi Mereka malah terus berbuat dosa Makanya akhirnya Allah mengutus anak tunggalnya datang ke dunia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk berbicara kepada manusia Bukan hanya untuk berbicara kepada manusia Tetapi juga untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa Supaya mereka dapat memperoleh keselamatan Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa tugasnya itu berat Karena harus mati di kayu salib Namun dia taat kepada Allah Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka Tuhan Yesus datang ke dunia juga untuk mengajarkan kepada kita sikap yang taat Adik-adik Tuhan Yesus mau kita juga menjadi anak-anak yang taat Sama seperti yang Tuhan Yesus contohkan Taat kepada orang tua dan juga yang terutama taat kepada Tuhan Tidak membanta perintah orang tua adalah contoh sikap taat kepada orang tua Rajin berdoa, rajin beribadah, melakukan firman Tuhan, dan rajin membaca Alkitab Adalah bentuk sikap taat kita kepada Tuhan Yuk kita nonton video ini Kaled Ayo makan Mama baru selesai bersih-bersih Jangan lupa lepas sepatu ya Oke mam Pesawat siap meneret Kaled Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya Hmm Mama kan sudah capek bersih-bersih Gimana nanti kalau mama lihat ini? Maaf ya pak Ya sudah Ayo kita bersihkan sama-sama Gimana jadi repot kan? Tahu gak Kalau kamu tadi nurut sama mama Kamu gak perlu jadi repot begini Nah Kamu disuruh itu karena kami sayang kamu Itu demi kebaikanmu Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Ephesus Pasar berapa ya? Enam Enam Iya pintar Inilah yang Yehua minta dari kamu Anak-anak yaitu kamu Kaled Taatilah orang tuamu Agar baik keadaanmu Jadi kamu harus taat sama mama dan papa Makanan siap Ayo makan Ayo kita makan dulu yuk Oke pap Oke pap Oke pap Oke pap Tinggal 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 Yesus Anda kan kesannya Dia lah Dia lah pokok yang benar Kita lah rentinnya Kita sebuah rentin Pasti berdua lah Asal dengan setia Tinggal di dalangnya Tinggal 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 Kuria hanya di dalamnya Rimpah sambahan Kana Tuhan ku Sampir kuji Yesus Kudu selamatku Dengan sukari yang berpadamu Dan merasakan Dalam Tuhan ku Dari kawan-kawan Jalatilah Balang pesan Datanglah segera Adik-adik mari kita masuk dalam doa syafat Tuhan Yesus yang baik Pada pagi ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan saat ini kami masih dalam kondisi pandemi Karena virus covid-19 Tuhan Yesus engkau yang mempulihkan bangsa bahkan dunia untuk dapat mengatasi pandemi ini Engkau juga berkati kami anakmu agar jauh dari virus covid-19 Engkau juga yang membantu pemerintahan agar dapat menyelesaikan pandemi ini Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja terutama saat ini Karena masih banyak gereja yang belum dapat mengadakan ibadah secara langsung Dikarenakan pandemi yang belum berakhir Tapi kami yakin dan percaya Dimanapun firmanmu diberitakan Dan melalui media apapun Pasti namamu ditinggikan Berkati Bapak Pendeta Semua Komisi Pengurus Pelkat Dan semua Majelis Agar dapat tetap memberitakan firmanmu Dan dapat mengelola seluruh kegiatan gereja dengan baik Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit Engkau jamah mereka agar mereka dapat pulih Engkau juga berkati orang-orang yang terkena virus covid-19 Agar mereka dapat juga berangsur-angsur pulih Tuhan juga berkati Opa Oma Jombo Tuhan yang menjadi teman dan sahabat bagi mereka Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Yesus menginginkan datu Bersinar baginya Dimanapun ku berada Ku menangkannya Bersinar Bersinar Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Aku bersinar terus Bersinar Yesus Yesus menginginkan datu Menolong orang lain Manis Manis dan sopan selalu Ketika ku bermain Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Ya adik-adik sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita mari kita bersatu dalam doa Kembali kami kedatang ke hadiratmu ya Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai kami mengucap syukur Tuhan Karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami dengan roh kudusmu ya Tuhan Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan juga yang mau pimpin akan kehidupan kami hari demi hari Biarlah Tuhan kami juga Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan selama hari-hari ke depan Sehingga kami boleh dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama minggu depan Tuhan juga memberkati ya kan pendidikan kami sekolah kami Tuhan biarlah kami juga boleh dapat menjadi berkat dan boleh dapat memuliakan nama Tuhan melalui sekolah dan pendidikan kami Inilah kami ya Tuhan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Terima kasih telah menonton!